Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi anak-anakku kelas 2 mulazamah yang belajar garing dari rumah. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Turu. Kita akan belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Masuk pada subtema 1, bermain di lingkungan rumah pembelajaran 1-3. Masih di channel Youtube yang sama, yaitu kelas 2 mulazamah MP istiqomah sambas kurbal muda. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Bu Turu harapkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan-gerakan memutar badan tanpa berpindah tempat dengan dunia. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan minat. 3. Peserta didik dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda dengan minat. 4. Peserta didik dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak dengan baik. 5. Peserta didik dapat mengubah penjumlahan beruang ke dalam bentuk perkalian dengan minat. Sekarang, lihat kita akan bermain simpai. Seperti apa itu permainan simpai? Ya, lihat ada benji dan piur. Inilah yang dinamakan simpai. Simpai ini ditaruh di pinggang. Lalu, apa itu simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang atau digoyangkan. Nah, pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, itulah yang disebut permainan simpai. Selanjutnya, ketika benji dan tiur sedang asik bermain, ibu datang memanggil benji dan tiur. Lihat percakapannya? Ibu, benji, tiur, bermainnya sudah ya. Benji, tapi benji masih belum bisa bu. Ibu, tapi ini sudah sore nak. Sudah waktunya mandi. Tiur, iya di, besok kita lanjutkan bermainnya lagi ya. Ibu, iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Beni, tapi beni masih ingin berlatih, bu. Kata kak tiur, harus rajin berlatih. Tiur, benar benji, emang kakak berkata seperti itu. Tapi, kata ibu benar, kita harus mandi karena sudah sore. Beni, baiklah bu, ayo kak kita mandi. Nah, dari percakapan tersebut ada sebuah aturan. Aturan saat bermain. Ketika waktu sudah sore, Nah, aturan bermainnya anak-anak harus mandi. Dan ketika kamu harus mandi, maka permainannya berhenti. Aturan ini bermanfaat untuk membuat kita menjadi orang yang disiplin. Nah, jika aturan tidak dilaksanakan, maka hidup ini menjadi tidak disiplin. Akibatnya, pekerjaan lain menjadi terpindah. Itulah tentang aturan saat bermain. Sekarang kita akan membaca teks tentang benda-benda di sekitar kita. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Contohnya ada meja, kursi, lantai, pintu. Kemudian minuman, makanan, air, udara. Banyak sekali. Nah, bentuk benda itu semua beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah. Jadi, cuma dua. Tetap atau berubah. Contoh bentuk pensil. Contoh bentuk benda yang tetap itu ada pensil, kertas, kursi, kayu, batu. Nah, itu akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Selanjutnya, ada contoh air. Air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah merupai botol. Dari teks tersebut, dapat kita ketahui bahwa sifat benda ada dua. Yang pertama, tetap. Contohnya, kertas, batu, piring, gelas, dan lain-lain. Nah, sifat benda berubah bentuk. Contohnya, air. Air itu bisa air minum, bisa kecap, bisa sirup, minyak, dan lain-lain. Itu yang bentuknya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bernyanyi. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada panjang dan ada nada yang pendek. Nah, panjang pendek nada ini dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Ada nada dua ketuk. Contohnya, Not nada, not angka, ditambah satu titik di belakangnya. Ini disebut dua ketukan. Ada satu buah titik di belakang not angka. Nah, jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Jadi, yang awalnya sudah satu ketuk, menjadi dua ketuk. Contoh lagi, Nada satu ketuk. Nada satu ketuk. Contohnya, ini, cuma hanya sekedar not angka. Sol, la, sol, mi. Nah, tidak memiliki titik di belakangnya atau garis di atasnya. Itulah yang disebut ketukan yang sebagai satuan hitung panjang pendek nada. Sekarang, kita akan melanjutkan menyanyikan lagu yang berjudul Berdayung. Sekarang, simak baik-baik ya, lagu berdarung yang ditanyikan dengan tempoh sedang Ciktaan A.T. Mahmud Lajulah prahuku laju meluncur di air biru. Lajulah prahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan merau angin datang, Lajulah prahuku laju ke tempat yang aku tuju. Ya, itulah lagu Berdayung. Sekarang, kita akan melanjutkan belajar perkalian. Beni membuat dua buah perahu kertas. Tiur juga membuat dua buah perahu kertas. Kemudian, ayah juga membuat dua buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya, Lihat, Perahu Beni, Dua. Perahu Tiur, Dua. Perahu Ayah, Dua. Jumlah seluruhnya, Dua ditambah dua ditambah dua sama dengan enam. Nah, kita penjumlahan di atas tersebut, jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah Tiga kali dua sama dengan dua ditambah dua ditambah dua sama dengan enam. Dari sini kita dapat ketahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Angka belakang dijumlahkan berulang sebanyak angka jepang. Nah, kesimpulan dari yang sudah Buani sampaikan adalah Permainan simpai dimainkan dengan cara memutar simpai di pinggang. Aturan dalam hidup dilaksanakan agar kita hidup disiplin dan teratur. Jika aturan tidak dilaksanakan, maka hidup akan tidak disiplin dan pekerjaan banyak yang tertunda. Sifat benda ada dua, tetap dan berubah. Contoh benda yang bentuknya tetap, kertas, kayu, batu, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda yang bentuknya berubah, contohnya air, kecap, sirup, dan lain-lain. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang bernyanyi. Bunyi peraturan saat bernyanyi disebut nada. Panjang pendek nada dihitung dengan ketukar. Terakhir, kita belajar tentang perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Angka belakang dijumlahkan berulang sebanyak angka depan. Jadi, tadi contohnya, 3 x 2, angka belakangnya adalah 2. Dijumlahkan berulang sebanyak angka depan. Angka depan 3. Berarti dijumlahkan. 2 ditambah 2, ditambah 2 sebanyak 3 kali. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa buburu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita evaluasi. Tulis hari tanggal. Jumat 30 Juli 2021. Evaluasi. Tematik. Tema 2. Subtema 1. Pembelajaran 1-3. Ada 5 soal. Isilah titik-titik di bawah dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Nomor 1. Bermain simpai dilakukan dengan cara memutar simpai di titik-titik. Perhatikan gambarnya ya. 2. Akibat jika tidak mematuhi aturan, hidup menjadi titik-titik. Tiga, contoh benda yang berubah bentuknya adalah titik-titik. Empat, satuan hitung panjang pendeknya nada yaitu titik-titik. Lima, lihat. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ada 2 bola, 2 bola, 2 bola, dan 2 bola. Kalian tuliskan di sini. Nah, hasilnya berapa? Lalu, kalian berubah menjadi bentuk perkalian seperti yang sudah Bu Ami ajarkan tadi. Jadi, angka belakang dijumlahkan berulang sebanyak angka tekan. Ya, itu saja. Terima kasih dari Bu Guru. Kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Pesan Bu Guru, rajin ibadah dan rajin belajar. Kemudian, semangat menghapal dan juga murojaah serta tata rusk dirimu. Tetaplah menjadi anak yang berakhlakul karimah dan jangan lupa bersyukur apapun yang kalian peroleh hari ini. Itu saja ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Hamdallah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Guru maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.